PENANGANAN LAPORAN DUGAN PELANGGARAN PEMILU Pendanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa atau Kades KAYEN Kecamatan Garangan Kapu Patan Teringgalai terus berlanjut. Kasus tersebut sudah masuk ke register badan pengawas pemilu atau bawah selusuh tempat. Namun biar terlapor, saksi hingga pelapor justru mangkir dari panggilan. Berdasarkan keterangan ketua bawah selusuh Teringgalai, PENGY sudah melakukan penanganan laporan dugaan pelanggaran Kades KAYEN sesuai ketentuan per bawah selusuh. Setelah laporan itu masuk register, bawah selusuh juga sudah mengundang pihak pelapor, terlapor hingga saksi-saksi menggunakan proses klarifikasi. Namun mereka yang diundang tidak ada yang datang. Proses pemanggilan itu juga dilakukan sudah dua kali. Lebih lanjut ketua bawah selusuh Teringgalai, Rusman Nuryadin mengatakan kata pelapor, terlapor dan juga saksi-saksi yang diundang tidak hadir, bahwa proses penanganan lebih lanjut masih akan dibahas dengan tim penegak hukum terpadu atau GAKKUMDU. Nantinya hasil pembahasan dengan GAKKUMDU akan dijadikan bahan pertimbangan pada rapat pelenu bawah selusuh. Apakah laporan dugaan pelanggaran ini dilanjutkan atau dihentikan? Ya, terima kasih. Jadi prosedur sudah kita laksamakan sesuai dengan diperbawah itu bahwa setelah kita lakukan register, kemudian kita berikan undangan klarifikasi kepada pelapor, saksi dan terlapor. Kemudian sudah kita undang datang ke kantor bawah selu kawad dan Teringgalai, dua kali baik pelapor maupun terlapor dan sampai hari ini tidak hadir. Termasuk saksi juga tidak hadir kita undang. Itu masih. Sehingga ya apa namanya dari hasil undangan klarifikasi ini akan kita bahas dulu nanti dengan GAKKUMDU ya kumpul 2, setelah itu nanti untuk sebagai bahan pertimbangan rapat pelenu bawah seluuh apakah laporan dugaan pelanggaran ini dilanjutkan atau berhenti. Perusahaan juga menambahkan hasil klarifikasi bisa menjadi salah satu penentu apakah kasus ini akan berlanjut atau tidak. Pastinya dalam laporan ini sudah ada bukti, ada undangan klarifikasi, gajian awal, pembahasan, dan lain-lain. Namun untuk yang akan menjawab apakah nanti bisa lanjut atau dihentikan, hanyalah kepastian hukum yang berlaku. Terima kasih sudah menonton!